Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seminar proposal disertasi Yang hormat para partisipan dan teristimewa Kalon Promo Penda Ibu Nekumwati Alhamdulillah pada pagi hari ini Atas nimpahan rahmat topik dan wilayahnya Sehingga kita bisa kembali Melanjutkan kegiatan akademik Yakni seminar proposal disertasi Secara virtual mahasiswa program studi Doktor pendidikan agama islam IPS UM pare-pare Insya Allah aktivitas dari kita pada pagi hari ini Bagian dari pada posisi Allah SWT Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad SAW Sebagai suri teladan buat kita semua Baiklah hari ini seminar proposal disertasi Secara virtual mahasiswa program Doktor pendidikan agama islam IPS UM pare-pare Hari Sabtu 29 Oktober 2022 Atas nama Megawati NIM 22137-0026 Judul proposal disertasi Supervisi akademik kepala madrasah Dalam meningkatkan kinerja guru pendidikan agama islam Diman Binrang Kabupaten Binrang Marilah kita membuka seminar proposal disertasi Dengan bersama-sama membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim Seminar proposal disertasi secara virtual Atas nama Megawati Dengan Dewan Penguji Bapak Profesor Dr. Haji Tawaniah Ahmad MPD Bapak Dr. M. Nasriah Ahmad Bapak Kehaji Dr. Haji Abdul Hakim Turunia LCMA Promotor dan Dewan Penguji Bapak Prof. Dr. Haji Abdul Rahman Geteng Ibu Dr. Siti Wardahana Bidas MPDI Dan Dr. Abdul Calik MPDI Pada seminar proposal disertasi kali ini terdiri atas tiga sesi Sesi yang pertama adalah presentasi dari calon Promo Penda Tentang proposal disertasi yang akan dijadikan perancangan penelitian ke depan Kemudian tanggapan masukan atau pertanyaan dari partisipan Dan yang ketiga intinya yakni tanggapan, klarifikasi, pertanyaan, dan masukan dari dua Baiklah untuk meng-evesenkan waktu kita masuk di sesi yang pertama Yaitu presentasi dari Saudari Promo Penda Ibu Megawati Secara powerpoint maksimal waktu yang diberikan 15 menit Waktu dan tempat, dengan hormat kami berserahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Wa bihin nasa'i alam murid dunia wadhin Wassalatu wasalamuala serafi amillahi muskali Wa la albi wa ashamili ya sejumain amma baad Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak tim pemuti proposal disertasi Bapak Prof. Dr. Haji Sawadi Rahma FPD Bapak Prof. Dr. Haji Sawadi Rahma FPD Bapak Dr. M. Tasri Rahma FAD Bapak Dr. Haji Abdul Hakim Bia LCMA Dan yang kami hormati dan kami muliakan Dewa Penguji Promoter Bapak Prof. Dr. Haji Abdul Rahman Geteng Ibu Dr. Diti Wardah Hanapi Dan MPDI Co-Promoter 1 Dan Bapak Dr. Abdul Halik MPDI Co-Promoter 2 Puji syukur kita panjatkan Kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana pada pagi hari ini Yang sudah penyelansian Kita diberi nismat Terutama dalam hizikatan Yang sudah penyelansian Terutama dalam hizikatan Yakni yaitu kegiatan Seminar proposal disertasi Dan begitu pula kita Mengirikan salawat serta salam Atas kunjungan Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Sebagai suri teladan bagi kita semua Baik Bapak Ibu sekalian Mohon izin Kami akan memaparkan Seminar proposal disertasi kami Ada pun judul yang kami angkat Untuk penelitian ke depannya Yaitu terkait dengan Supervisi Akademik Kepala Madrasa Dalam meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Atau PI di Madrasa Alian Negeri Pindrang Kabupaten Pindrang Ada pun latar belakang Supervisi Kepala Madrasa Merupakan kemampuan Kepala Madrasa Dalam melakukan evaluasi Dan pembinaan yang bertujuan Untuk mengembangkan proses Pembelajaran bagi guru Kegiatan Supervisi oleh Kepala Madrasa Dalam pembinaan guru Terkait dalam proses pembelajaran Merupakan salah satu cara Kepala Madrasa melakukan evaluasi Terhadap kinerja guru Kegiatan yang dilakukan Kepala Madrasa Melakukan pembinaan Yang merupakan kegiatan Supervisi Akademik Supervisi Akademik oleh Kepala Madrasa Merupakan kemampuan Membina kinerja guru Dalam meningkatkan Mutu proses pembelajaran Bimbingan Media pembelajaran Penilaian dan Pengembangan keprofesionalan Kemudian Supervisi Akademik Merupakan suatu tindakan Yang dilakukan dalam Membantu guru Mengembangkan Keprofesionalan Proses pembelajaran Keberhasilan ini Akan lebih baik Jika kemampuan Supervisi Akademik Kepala Madrasa Yang dilaksanakan Bukan hanya ditujukan Bagi penilai kinerja guru Dalam mengelola Proses belajar Mengajar Melainkan juga Untuk membantu Guru Dalam meningkatkan Kemampuan profesional guru Yang sesuai dengan Undang-Undang guru Atau dosen Tanggungan nomor 14 Tahun 2005 Tahap Pelaksanaan Supervisi Dimulai tahap Perencanaan Pelaksanaan Monitoring Dan tindak lanjut Kemudian Objek penelitian ini Adalah di Madrasa Alian Negeri Bindra Madrasa Alian Negeri Bindra Ini merupakan Salah satu Madrasa Favorit Dan merupakan Salah satunya Madrasa Alian yang berada Di Kabupaten Bindra Sehingga dari Tahun ke tahun Selalu mengalami Peningkatan jumlah Siswa Dengan demikian Tuntutan guru Dalam menjalankan Tugasnya sebagai Pendidik Membutuhkan Kemampuan profesional Dalam pengelolaan Untuk mengembangkan Kinerjanya Baik dalam proses Pembelajaran Maupun dalam Pengembangan Keprofesian Dalam menunjukkan Mutu lembaga Sejalan dengan Kemampuan profesional Yang diperlukan Oleh guru Kemampuan Kepala Madrasa Dalam membina Dan mengembangkan Keprofesionalan guru Dalam proses Pembelajaran Sangat diperlukan Karena Berdasarkan Data prestasi Siswa Di Madrasa Alian Negeri Bindra Tersebut Merupakan Madrasa Yang mampu Bersaing Di tingkat Kabupaten Profesi Maupun di tingkat Nasional Kemudian Berdasarkan Hasil penilaian Kinetia Guru Atau PKG Pendidikan Agama Islam Menunjukkan Bahwa Kinetia Guru Pendidikan Islam Manfinran Dapat Dikatakan Sudah Baik Hal ini Ditujukan Bahwa Sebagian Guru Pendidikan Agama Islam Telah Menyiapkan Dan Menyusun Perangkat Pembelajaran Memiliki Keterampilan Dalam Mengajar Baik Dalam Memiliki Keterampilan Dan Menilai Proses Pembelajaran Namun Berdasarkan Hasil Observasi Di lapang Menunjukkan Bahwa Masih Ada Sebagian Guru Yang Belum Maksimal Dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran Baik Dari Segi Perencanaan Inovasi Dan Kretivitas Dalam Pembelajaran Dan Sesuai dengan Kompetensi Guru Yang Dihinkan Sebagaimana Tercanggung Atau Tertuang Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Dan Dose Kemudian Oleh karena Itu Dibutuhkan Supervisi Akademi Kepelaman Rasa Agar Dapat Membantu Guru Dalam Membina Mengembangkan Dan Mengelola Proses Pembelajaran Baik Lagi Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Kinergi Guru Serta Mewujudkan Mutu Pembelajaran Yang Baik Di Madrasa Alias Negeri Pindra Peningkatan Profesional Guru Dalam Proses Belajar Mengelajar Akan Mendorong Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bagi Peseksa Diri Sehingga Tujuan Pendidikan Yang Diamanaskan Dalam Sisi Pendidikan Nasional Akan Tercapai Lebih Optimal Yang Sesuai Yang Diharapkan Inilah Yang Mendasari Penelitian Untuk Mengangkat Penelitian Ini Dengan Juru Supervisi Akademik Kemudian Identifikasi Bagian B Identifikasi Masalah Kepala Madrasa Hanya Melakukan Tugasnya Dengan Kinerja Guru Dari Instrumen Penilai Kinerja Penilai Yang Kerja Saja Kemudian Item Kedua Sebagian Besar Guru Tidak Membuat Rancangan Pembelajaran Sebelum Mengajar Item Ketiga Kurangnya Perhatian Guru Dalam Melengkapi Administrasi Pembelajarannya Item Kempat Sebagian Guru Kurang Perhatian Dalam Meningkatkan Keterampilan Mengajarnya Item Kelima Sebagian Guru Tidak Terampil Dalam Membuat Rencana Pembelajaran Dan Instrumen Dalam Menilai Hasil Pembelajaran Kemudian Item Selanjutnya Kurangnya Kesadaran Bagi Guru Dalam Meningkatkan Dan Mengembangkan Keprofesional Secara Mandiri Kemudian Selanjutnya Sebagian Guru Beranggapan Bahwa Tugasnya Hanya Mengajar Di Kelas Rumusan Masa Bagaimana Supervisi Akademi Kepala Madrasa Di Madrasa Alian Negeri Pindra Kemudian Yang Kedua Bagaimana Supervisi Akademi Kepala Madrasa Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasa Alian Negeri Kabupaten Pindra Kemudian Yang Ketiga Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Supervisi Akademi Kepala Madrasa Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Alian Negeri Kabupaten Pindra Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus Ini Berfokus Pada Satu Supervisi Akademi Supervisi Akademi Pada Pariabel Penelitian Ini Adalah Serah Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Kepala Madrasa Dalam Membantu Guru Untuk Mengembangkan Keprovisian Mulai Dari Aspek Perencanaan Pelaksanaan Monitoring Dan Tindak Lanjut Dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran Yang Secara Efektif Dan Efisien Kemudian Yang Kedua Adalah Kinerja Guru Kinerja Guru Pada Pariabel Penelitian Ini Adalah Melaksanakan Proses Pembelajaran Baik Dilakukan Di Kelas Maupun Di Luar Kelas Disamping Mengajarkan Kegiatan Kegiatan Lain Seperti Mengajarkan Administrasi Madrasa Dan Administrasi Pembelajaran Melaksanakan Bimbingan Dan Layanan Pada Para Siswa Serta Melaksanakan Penilaian Tujuan Kegunaan Penelitian Yang Pertama Adalah Mengetahui Deskripsi Secara Konkret Supervisi Akademik Kepala Madrasa Di Madrasa Alias Negeri Pindra Tujuan Kedua Mengetahui Deskripsi Perlunya Supervisi Akademik Kepala Madrasa Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasa Alias Negeri Kaupati Pindra Kemudian Tujuan Ketiga Akademik Kepala Madrasa Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasa Alias Negeri Kaupati Pindra Dan Tujuan Yang Selanjutnya Adalah Kegunaan Teoritis Dan Praktis Kegunaan Teoritis Penelitian Ini Adalah Menjadi Bahan Kajian Dan Tindak Lanjut Sebagai Pemerhati Pendidikan Khususnya Kepala Madrasa Dalam Mengenolah Instansi Pendidikan Dan Menambah Hasil Anak Keilmuan Terutama Yang Menyangkut Kajian Tentang Supervisi Pendidikan Dan Akademik Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Kemudian Yang Kedua Kegunaan Prasih Penelitian Ini Adalah Memberikan Pedoman Bagi Para Tenaga Edukasi Terutama Kepala Madrasa Tentang Supervisi Akademik Dan Pendidikan Dalam Bantu Para Guru Dalam Mengembangkan Keprofesien Selanjutnya Adalah Selah Pustaka Dan Landasan Teori Penelitian Dilakukan Oleh Nobis Santo Dengan Judul Penelitian Manajemen Supervisi Akademik Dalam Lembaga Pendidikan Islam Kemudian Penelitian Dilakukan Oleh Mediana Dan Kawan-kawan Dengan Judul Penelitian Pengaruh Kompetisi Manajerial Kepala Madrasa Dan Supervisi Akademik Terhadap Kinerja Guru Kemudian Yang Ketiga Yang Dilakukan Oleh Asis Iskandar Dengan Judul Penelitian Menajemen Supervisi Akademik Kepala Madrasa Selanjutnya Adalah Kaitan Landasan Teori Landasan Teori Ada Supervisi Akademik Kepala Madrasa Suliyarti Mengertikan Bahwa Supervisi Akademik Adalah Sebagai Rangkaian Tahap Kegiatan Yang Bertujuan Untuk Membantu Guru Selaku Pendidik Untuk Melakukan Proses Pembelajaran Untuk Dapat Mengembangkan Kemampuannya Dalam Melakukan Proses Pembelajaran Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran Kemudian Menurut Olivia Dan Soma Menyatakan Bahwa Kegiatan Supervisi Akademik Itu Adalah Membantu Guru Dalam Merencarakan Pembelajaran Membantu Guru Dalam Mengavaluasi Pembelajaran Membantu Guru Dalam Mengelola Kelas Membantu Guru Dalam Mengembangkan Kulikulum Mengavaluasi Kulikulum Serta Mengevaluasi Diri Mereka Sendiri Serta Membantu Guru Bekerjasama Dengan Kelompok Dan Membantu Guru Melalui Intervis Program Kemudian Tahap Pelaksanaan Supervisi Ada Empat Tahap Pertama Adalah Perencanaan Pembelajaran Tahap Kedua Pelaksanaan Pembelajaran Tahap Kediga Monitoring Atau Evaluasi Hasil Proses Pembelajaran Dan Tahap Selanjutnya Adalah Tidak Lanjut Kemudian Kinerja Guru Ini Kinerja Guru Terkait Dengan Undang Undang Tahun 2005 Pasal 20 Tentang Guru Dan Dosen Menyatakan Bahwa Tandar Prestasi Kerja Guru Dalam Melaksanakan Tugas Profesional Guru Berkewajiban Merencanakan Pembelajaran Melaksanakan Proses Pembelajaran Yang Bermutu Serta Menilai Dan Mengevaluasi Hasil Pembelajaran Tugas Pokok Guru Yaitu Diwujudkan Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Merupakan Bentuk Kinerja Guru Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru Menurut Dari Burhan Uding Faktor Yang Mempengaruhi Adalah Faktor Personal Atau Individu Faktor Kepemimpinan Faktor Tim Faktor Sistem Dan Faktor Konseksual Kinerja Guru Yang Pertama Indikatornya Adalah Menguasai Bahan Ajar Kemudian Merencanakan Proses Belajar Mengajar Kemudian Indikator Kemampuan Melaksanakan Dan Mengelola Proses Belajar Mengajar Dan Kemampuan Melakukan Evaluasi Atau Penilaian Serta Kemampuan Melaksanakan Pimbingan Belajar Yaitu Perbaikan Dan Pengayaan Kemudian Faktor Pendukung Dan Penghambat Ada Faktor Pendukung Menurut Dari Nurohima Dan Supervisi Akademi Oleh Kepala Matrasa Untuk Meningkatkan Kinerja Pendukung Adalah Kesiapan Semua Guru Untuk Disupervisi Oleh Kepala Matrasa Karena Menyadari Akan Pentingnya Supervisi Akademi Akan Berguna Untuk Membantu Dan Memperbaiki Guru Dalam Proses Dan Hasil Pembelajaran Dan Yang Kedua Adalah Adanya Buku Supervisi Kelas Yang Harus Diisuk Oleh Kepala Matrasa Dalam Satu Semester Dan Faktor Penghambat Karena Ada Faktor Penghambat Karena Kegiatan Supervisi Akademik Kepala Matrasa Itu Yaitu Kesulitan Kepala Matrasa Melaksanakan Supervisi Yang Tidak Sesuai Dengan Mektron Pendidikan Kepala Matrasa Kemudian Ketidak Tepatan Jadwal Supervisi Yang Sudah Dituang Oleh Supervisi Dikarenakan Urusan Kedinasan Atau Kegiatan Yang Bersamaan Yang Tidak Bisa Disunda Lagi Kerangka Pikir Dan Teoritis Penelitian Disitu Bahwa Ini Ada Kerangka Teorinya Yaitu Supervisi Akademik Kepala Matrasa Dan Kinerja Guru Saya Lanjut Lagi Selain Berikutnya Metode Penelitian Metode Penelitian Ada Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian Jenis Penelitian Dan Pendekatan Ini Adalah Penelitian Kualitasif Esploratif Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Pendekatan Filosofis Pendekatan Agama Pendekatan Pendidikan Dan Pendekatan Psikologi Pendidikan Kemudian Paradigma Penelitian Paradigma Penelitian Dalam Mahal Ini Adalah Sebagai Pola Pikir Yang Menunjukkan Hubungan Atau Keterkaitan Antara Variabel Penelitian Yang Akan Dikeliti Mencerminkan Rumusan Masalah Yang Perlu Dijawab Melalui Penelitian Story Yang Digunakan Teknik Analisis Data Yang Akan Digunakan Kurasi Penelitian Sekitar 8 bulan Dari Penyusunan Proposal Penelitian Sampai Dengan Penyempurnaan Hasil Penelitian Lokasi Penelitian Adalah Di Madrasa Alias Akhir Pinra Kabupaten Pinra Kemudian Sumber Data Penelitian Yang Digunakan Yaitu Dokumen Dokumen Yang Diperlukan Dalam Penelitian Adalah Dokumen Yang Menyangkut Permasalahan Penelitian Dalam Perangsa Menjawab Rumusan Masalah Kemudian Yang Kedua Adalah Sumber Data Berupa Narasumber Teknik Yang Digunakan Dalam Dan Narasumber Dengan Menggunakan Purpose Sampling Yaitu Dipilih Dengan Persibangan Dan Tujuan Tertentu Instrumen Penelitian Adalah Puman Instrumen Adalah Peneliti Sendiri Sebab Penelitilah Yang Menentukan Fokus Penelitian Memilih Informasi Sebagai Sumber Katanya Melakukan Pengumpulan Data Menilai Kualitas Data Menganalisis Data Menaptirkan Data Dan Membuat Kesimpulangan Atas Semuanya Kemudian Jenis Instrumen Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Penelitian Membawah Cara Lembar Pengamatan Panduan Observasi Dan Daftar Checklist Dan Tabel Tahap Pengumpulan Data Yaitu Tahap Persiapan Dilakukan Persiapan Pengumpulan Data Kemudian Administrasi Penelitian Terkait Dengan Isi Penelitian Kemudian Melakukan Seti Pendahuluan Terkait Dengan Objek Penelitian Dan Pusat Kawan Serta Pengujian Instrumen Penelitian Tahap Pelaksanaan Pengumpulan Data Dilaksanakan Dengan Cara Observasi Wawancara Dan Dokumentasi Pengumpulan Data Menunjuk Menunjuk Sebagai Pendukung Atau Pembanding Terhadap Data Yang Dianalisis Kemudian Tahap Akhirnya Data Yang Telah Dikumpulkan Maka Dilakukan Tahap Penyelesaian Yaitu Dalam Peranah Pengelolaan Data Yaitu Identifikasi Data Tahap Reduksi Data Tahap Perifikasi Data Dan Tahap Penarik Kesimpulan Teknik Pengumpulan Data Teknik Yang Dilakukan Dokumentasi Wawancara Dan Observasi Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data Yaitu Reduksi Data Penyajian Data Dan Kesimpulan Uji Keabsahan Data Pengujian Keabsahan Data Dalam Pelaksanaan Ini Adalah Melakukan Uji Kredibilitas Data Yaitu Dengan Melakukan Perpanjangan Pengamatan Menentukan Ketekunan Peneliti Dan Triangulasi Dalam hal ini Menggunakan Triangulasi Terkini Dan Triangulasi Sumber Ya Sekiranya itu Pemaparan Dari Apa yang Kami Angkat Dalam Hal Isi Proposal Disertasi Kami Jadi Untuk Selanjutnya Kami Kami Serahkan Ke Bapak Doktor Selaku Bapak Doktor Abdul Sali Selaku Moderator Dan Untuk Itu Kami Akhiri Dengan Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Banyak Kepada Ibu Megawati Yang Telah Menyajikan Proposal Penelitian Disertasinya Setelah Kita Akan Memasuki Sisi Yang Kedua Yaitu Partisipasi Dari Beserta Apakah Ada In Mengajukan Pertanyaan Tanggapan Atau Koreksi Atau Masukan Kepada Ibu Promo Penda Kami Berikan Kesempatan Disimpan Ibu Mulia Hasnah Ya Langsung saja Ibu Mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebagaimana tadi kami Baik Sebagaimana tadi kami mendengar bahwa Supervisi adalah usaha memberikan layanan kepada guru-guru Baik secara individual atau kelompok Dalam usaha memperbaiki pengajaran dan kurikulum Yang ingin saya tanyakan Pada poin kedua tadi Bagaimana peran supervisi akademik Kepala madrasah Dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan agama Islam Diman Pindrang Sudah Bu Ya Iya Pak Oke Mungkin ada Yang kedua Yang ingin bertanya Atau minta Klarifikasi Atau Masudan Kemana Ibu Salmiah Silahkan Pak Saya baru Gabung jadi belum Tidak sempat dengar presentasinya Tadi Silahkan Ibu Putri Baiklah langsung saja Kepada Ibu Megawati Untuk berikan tanggapan balik Pertanyaan Ibu Mulia Silahkan Ibu Terima kasih banyak Pak Atas Wakti diberikan Untuk pembalik Sebagai kontribusi kami Pak Terkait dari peranan Supervisi akademik Kepala madrasah Untuk peningkatan kinerja guru Itu bahwa Memang sangat Pensi itu Memiliki peranan Untuk bagaimana bisa meningkatkan kinerja guru itu Karena itu Supervisi akademik Merupakan suatu Apa namanya Suatu kegiatan Untuk Membantu tenaga pendidik Dalam mengembangkan Dalam mengembangkan Kemampuan dalam Mengelola proses Pembelajaran Guna untuk mencapai Suatu tujuan Untuk mencapai suatu tujuan Pembelajaran Nah disitu artinya bahwa Untuk Mengubah Mainset Mainset guru Bagaimana bisa Berkreativitas guru Dalam melakukan suatu proses Belajar Mengajar di kelas Sehingga Dengan adanya Suatu Supervisi akademik Yang dilakukan oleh Kepala madrasah Terhadap Tenaga guru Atau tenaga pendidikan Di madrasah Itu Itu adalah Merupakan suatu Bagian yang sangat Penting Dalam hal proses Penilaian Suatu kinerja guru Karena kenapa Ini adalah Merupakan Suatu kegiatan Pengawasan Yang dilakukan oleh Kepala madrasah Dengan melakukan Suatu Supervisi akademik Karena dalam Supervisi akademik Itu ada Di dalamnya Adalah suatu Perencanaan Pembelajaran Ada pelaksanaan Ada evaluasi Ada monitor Dan tidak lanjut Dengan melakukan Suatu hal Yang pengawasan Terhadap itu Maka Akan menjadi Dasar Untuk Mengembangkan Guru Guru yang Profesionalisme Yang berkelanjutan Nah Sekira itu Dari kontribusi Kami Terkait dengan Peranan Supervisi akademik Dalam hal Kepala Kepala Marasa Untuk Peningkatan Energia Guru Di Madrasah Terima kasih Pak Oke Bagaimana Ibu Mulia Masa Baiklah Baiklah Kita Langsung Saja Sesi Yang Ketiga Ini Sesi Inci Ini Kami Minta Waktunya Kepada Dewan Pau Berikan Masukan Tanggapan Koreksi Yang Pertama Adalah Bapak Profesor Dr. Haji Tawani Rahma MPD Waktu Dan Tempat Yang Hormat Kami Persatakan Silahkan Pak Prof Sawani Rahma Ya Baik Saya Belum Buka Baik Terima kasih Kesempatan Ini Tim Pengundi Yang Saya Hormati Yang Terutama Saudari Pramukenda Apa namanya Negawati Dari Latar Belakang Masalahnya Sepertinya Tidak Terlihat Dari Dari Mana Sampai Kemana Ini Masalah Sepintas Saya Lihat Dari Presentasinya Tadi Sepertinya Apa ya Tujuannya Itu Adalah Mau Mendeskripsikan Seperti Apa Itu Supervisi Akademik Dan Kinerja Guru Kalau Seperti itu Sepertinya Masalahnya Apa Namanya Selama ini Sepertinya Belum ada Belum ada Belum ada Gabaran Belum ada Laporan Tentang Bagaimana Supervisi Akademik Dilakukan oleh Kepala Sekolah Dan Bagaimana Hasilnya Terhadap Bagaimana Bagaimana Kinerja Guru Kan Sepertinya Itu yang Mau Dicari Jadi Kalau Seperti Itu Ini Sepertinya Cenderung Kepada Penelitian Barwati Yang Pak Tangan Tadi Disampaikan Ini Bawannya Gimana Bagaimana Kalau Mau Evaluasi Bagaimana Pelaksanaan Seperti Selama Ini Pelaksanaan Supervisi Sepertinya Sepertinya Seperti Itu Tujuan Penelitian Di Awal Awal Sepertinya Mau Mencari Bagaimana Memperbaiki Kinerja Guru Kalau Bagaimana Memperbaiki Kinerja Guru Yang Harus Diketahui Kinerja Dari Mana Sampai Dimana Diperbaiki Jadi Dua Kadaan Yang Harus Diketahui Kinerja Awal Itu Dimana Sejak Kapan Dan Akhirnya Itu Sejak Kapan Kalau Gitu Mau Diperbaiki Nah Ini Saya Tidak Tercori Sehingga Saya Lebih Cenderung Mengarahkan Kepada Penelitian Evaluatif Sekedar Meng Evaluasi Menggambarkan Bagaimana Pelaksanaan Supervisi Bagaimana Kinerja Guru Ya Sekedar Menggambarkan Saja Deskripsi Begitu Ya Mungkin Sedikit Di akhir-akhir Dianalisis Ya Bagaimana Itu Supervisi Akademik Itu Kalau bisa Dianalisis Bagaimana Itu Bisa Berpengaruh Terhadap Kinerja Guru Jadi Saya Begitu Jadi Kalau Memang Kalau Apa Namanya Ini Yang Selalu Tidak Terlihat Kalau Masalah Itu Selalu Kita Bergerak Dari Apa Yang Ada Kepada Apa Yang Kita Inginkan Dan Kalau Kita Jelas Apa Yang Ada Itu Disini Tidak Dijelaskan Sama Sekali Apa Yang Ada Kalau Dikatakan Misalnya Supervisi Supervisi Mau Katakan Supervisi Itu Berpengaruh Supervisi Akademik Berpengaruh Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Nah Itu Kita Harus Tahu Sejak Kapan Supervisi Dimulai Dan Kapan Berakhir Dan Kita Kita Mau Menilai Bagaimana Kinerja Guru Di Akhir Itu Dan Dimulai Supervisi Itu Kapan Bagaimana Kinerja Guru Pada Waktu Itu Supervisi Akademik Guru Kepala Paterasa Itu Kan Perlaku Sepanjang Masa Sejak Kepala Sekolah Itu Ada Sehingga Dimulai Dimana Menilai Kinerja Guru Untuk Membedakan Bahwa Ada Peningkatan Atau Tidak Kan Itu Yang Harus Ada Jelas Jadi Sehingga Saya Lihat Ini Yang Yang Cocok Adalah Kalau Mengevaluasi Saja Dari Mau Mendapatkan Gambaran Seperti Apa Itu Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dan Seperti Apa Itu Kinerja Kepala Guru Jadi Kadang Kita Berangkat Sebelum Penelitian Ini Belum Ada Gambaran Tentang Itu Sebelum Penelitian Dilakukan Belum Ada Gambaran Tentang Bagaimana Pelaksanaan Supervisi Klinik Supervisi Akademik Dan Belum Ada Gambaran Tentang Kinerja Guru Apa yang Dikebutakan Saya lihat Hanya Opini Saja Tidak Ada Data Datanya Bahwa Sebagian Tidak Merencanakan Itu kan Opini Saja Tidak Ada Fakta Yang Bisa Meninjang Itu Nah Karena Itu Baru Mau Mencari Mungkin Kalau Sudah Itu Akan Banyak Masalah Lagi Muncul Jadi Jadi Kalau Seperti Masalahnya Evaluasi Jadi Keadaan Awalnya Itu Adalah Tidak Ada Gambaran Tentang Pelaksanaan Supervisi Akademik Dan Kinerja Guru Belum Ada Sampai Sekarang Sesudah Penelitian Ini Akan Ada Gambaran Penelitian Ini Akan Menggambarkan Bagaimana Itu Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasa Dan Kinerja Guru Madrasa Di Mahan Pinrang Itulah Hasil Penelitian Jadi Itulah Yang Mau Dijawab Kelihatannya Dalam Penelitian Ini Bukan Mau Menjawab Itu Berapa Jauh Supervisi Akademik Itu Bisa Mempengaruhi Kinerja Guru Karena Kalau itu Kita harus Cari Kita harus Bedakan Bimana Kapan Itu Supervisi Di Melayu Supervisi Akademik Itu Dan Atau Kalau Memang Ada Supervisi Akademik Yang Baru Yang Mau Ditawarkan Yang Diliyai Itu Mungkin Cocok Tapi Kalau Super Umum Itu Sudah Berlakukan Saja Bagaimana Pelaksanannya Dan bagaimana Kinerja Guru Sampai Disitu Saja Tidak Bisa Kita Menjawab Seberapa Jauh Supervisi Akademik Disini Bisa Berpengaruh Pada Kinerja Guru Karena Tidak Ada Tidak Ada Rentang Waktu Yang Harus Digurakan Itu Karena Kita Membuat Perbahan Karena Punya Rentang Waktu Dari Kapan Sampai Kapan Jadi Dimulainya Ini Supervisi Dimaksudkan Itu Harus Jelas Tentu Supervisi Sebelumnya Sehingga Harus Jelas Supervisi Akademik Disini Api bedanya Dengan Supervisi Akademik Sebelumnya Sehingga Sehingga Itu Baru Kita Bisa Berpikir Sehingga Kepala Sekolah Itu Di Angkat Menjadi Kepala Sekolah Dia Sudah Melakukan Supervisi Akademis Menurut Menurut Kemampuan Dari Kepala Sekolah Itu Sendiri Sehingga Kita Tidak Bisa Mengatakan Meningka Atau Tidak Meningka Menjadi Baik Atau Menjadi Dan Seterusnya Jadi Saya Selang Kalau Memang Itu Yang Mau Di Evaluasi Saja Maka Kajian Teori Yang Harus Dibahas Adalah Kajian Teori Tentang Supervisi Akademik Secara Akademik Jadi Secara Aturan Dan Teori Yang Membahas Tentang Supervisi Akademik Dan Juga Teori Yang Berhubungan Dengan Kinerja Guru Kinerja Guru Kinerja Guru Tadi Digambarkan Seperti Kinerja Guru Membuat Perencanaan Membuat Gerakan Pembelajaran Evaluasi Dan Seterusnya Itu Dikati Secara Teori Seperti Apa Seharusnya Evaluasi Dan Apa Namanya Sehingga Kalau itu Sudah Jelas Akan Jelas Data Apa Yang Dicari Sepertinya Saya Lihat Ini Ketika Masuk Metode Penelitian Itu Kajian Yang Mengembang Karena Tidak Berhasil Menunjukkan Data Yang Dibutuhkan Sebenarnya Apa Harus Jelas Kalau Kita Menguntukkan Pelaksanaan Supervisi Datanya Apa Yang Harus Kita Cari Kalau Kita Menguntukkan Kinerja Guru Data Apa Sebenarnya Dicari Itu Harus Jelas Sudah Terbayang Dalam Kajian Awal Kajian Teori Sudah Terjelas Kajian Teori Kajian Hasil Penelitian Dari Ahli Yang Terdahulu Itu Akan Mengiring Kata Kita Untuk Menentukan Jadi Data Apa Yang Kita Butuhkan Tanpa Pengetahuan Misalnya Jadi Data Pelaksanaan Apa Saja Mungkin Kalau Kita Mau Mencari Data Tentang Situasi Kepala Sekolah Kita Harus Mungkin Latar Belakangnya Latar Belakang Pendidikannya Ijasanya Pengalamannya Apa Saja Yang Dilakukan Dalam Perencanaan Itu Seperti Apa Dia Mau Supervisi Dalam Melakukannya Dan seterusnya Mengevaluasi Dan seterusnya Itu Data-data Yang harus Dicari Data Berhubungan Dengan Itu Kalau Itu Tidak Diketahui Bagaimana Bisa Menentukan Instrumen Yang Kita Pakai Ini Observasi Atau Apa Namanya Observasi The View Itu Kan Semua Apa Namanya Mengambang Saja Karena Tidak Terbayang Data Data Mau Dicari Nah Data Yang Dicari Sepertinya Harus Bisa Terbayang Atau Terungkap Dari Kajian Teori Kajian Teori Kajian Teori Yang Mengenakan Kita Oh Ini Data Yang Saya Mau Cari Supaya Sesuai Kan Kalau Kita Tidak Berangkat Dari Teori Yang Kita Sudah Kemukakan Lalu Kita Mencari Data Bisa Bertelak Kan Itu Teori Jalan Ke Kiri Datanya Yang Kita Kumpul Jalan Ke Kan Tidak Memenuhi Perseratan Bahwa Kajian Apa Namanya Karya Ilmiah Ini Sebenarnya Menggambarkan Konsistensi Antara Kajian Teori Dengan Adanya Data Jadi Kajian Teori Itu Didukung Oleh Data Yang Ada Kita Kumpulkan Di Lapangan Atau Tidak Mendukung Tapi Kalau Tidak Ada Hubungannya Apa Namanya Semua Auraya Jalan Satu Satu Teorinya Jalan Kesini Metodonya Jalan Kesini Dan Pengukuran Jalan Kesini Dan Sebagainya Karena Itu Sepertinya Tidak Merupakan Kesatuan Yang Utus Jadi Saya Sarankan Menurut Saya Yang Paling Mudah Ini Adalah Evaluasi Saja Evaluasi Saja Pelaksanaannya Sehingga Teori Yang Dikaji Tentang Supervisi Ya Terkajilah Seperti Apa Itu Seharusnya Supervisi Dilakukan Itu Kajian Teori Tentang Supervisi Ya Dan Mungkin Lakukan Itu Perseratannya Seperti Apa Hubungannya Dengan Kompetensi Atau Apa Data Data Pribadi Kompetensi Profesional Dari Kompetensi Jadi Kita Mengkaji Tentang Kinerja Guru Kinerja Guru Itu Kalau Ditarik Dikambarkan Kinerja Guru Itu Tertuan Dari Tadi Ada Perencanaan Ada Ada Evaluasi Seterusnya Jadi Itu Saya Cari Datanya Jadi Ada Dua Data Koko Yang Harus Ada Di Sini Data Tentang Pelaksanaan Supervisi Cia Itu Apa Saja Kalau Misalnya Data Tentang Kinerja Guru Kinerja Guru Dari Mana Di kantornya Misalnya Apakah Guru Itu Membuat Perencanaan Pembelajaran Bagaimana Kualitas Pembelajarannya Apa Dia Apa Namanya Bagaimana Dia Merumuskan Tujuan Bagaimana Dia Memilih Memilih Kontennya Strateginya Bagaimana Evaluasi Dan Seterusnya Dan Mungkin Itu Akan Berhubungan Langsung Dengan Kualitas Pembelajarannya Dan Kalau Kualitas Pembelajarannya Berhasil Mungkin Akan Ada Akan Baik Hasil Belajarnya Anak Jadi Hasil Belajar Itu Bisa Merupakan Salah Satu Data Yang Mungkin Harus Ada Nah Saya Kalau Itu Jelas Semua Mudah Kita Menentukan Metode Apa Yang Kita Lakukan Instrumen Apa Yang Kita Harus Memakai Kalau Seperti Ini Saya Lihat Tidak Ada Bayangan Data Apa Karena Memang Masalahnya Sejak Awal Tidak Jelas Karena Kalau Kita Memperbaiki Harus Ada Tentang Waktu Yang Kita Lakukan Dua Cara Yang Berbeda Misalnya Supervisi Akademik Yang Lalu Yang Lain Kita Melaksan Supervisi Akademik Baru Baru Sejak Itu Kita Laksan Lakin Supervisi Akademik Yang Baru Baru Kita Mulai Di Situ Kita Bisa Mulai Cari Bagaimana Kompetensi Awal Dulu Itu Lalu Bagaimana Misalnya Satu semester Dilakukan Lalu Bagaimana Di Akhir Semester Itu Baru Kita Melihat Ada Kalau Misalnya Soal Perencanaannya Yang Banyak Dia Tiap Kali Mengajar Guru Itu Kita Kita Bisa Lihat Kita Kumpulkan Kita Analisis Kemudian Ada Harus Jelas Saya Kira Itu Barangkali Yang Saya Bisa Sarangkan Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak prop atas masukan-masukannya banyak hal yang tadi dikomentari oleh pak prop sehingga ini menjadi masukan dan pertimbangan kepada Ibu Promo Penda Sebelum kita beralih ke Dewan Penguji selanjutnya mungkin ada tanggapan dulu dari Ibu Medjawati Silahkan Terima kasih banyak pak atas waktunya terkait tadi dari masukan dari pak prop penguji pertama kami sangat berterima kasih karena terkait dari apa yang Kami tuangkan dalam gambaran Proposal disertasi kami Itulah yang kami Apa namanya Itulah yang kami yang kami sudah buat dan Tentu bahwa apa yang kekurangan itu tadi itulah nanti soalnya kami akan ke depannya memperbaiki Dan terkait dengan data-data yang ini nanti cukup pada seseorang yang kami akan nanti Kepurnakan Ya saya kira itu pak dari kami Terima kasih kepada tanggapan balik dari Ibu Medjawati Kemudian selanjutnya kami minta waktunya kepada Dewan Penguji yang kedua Yang ini Bapak Al-Mukaran Doktor M.Nasri Hamang M.A.T. Waktu dan tempat dengan hormat kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Tamanirahama MPD Bapak Al-Mukaran Dan adik-adik Dan adik-adik partisipan seminar proposal Serta terkhusus Ibu Megawati Pertama saya mau tahu dulu ini Ibu Mega apa profesinya Profesor Dr. Haji Tamanirahama MPD Kemarin itu Kepala Madrasah Namun Alhamdulillah Sudah 20 bulan Ini ada IJK jadi pengawas Di Kementerian Agama Ya Jadi yang kedua Jadi kenapa ada kekeliruan besar ini Kenapa ada kekeliruan besar di judul Itu di variabelnya Variabel kedua Yang Saya tidak tahu Sampai hari ini kan Yang saya tahu saya belum ada perubahan Tidak ada istilah guru pai di madrasah Tidak ada istilah guru pai Guru pai itu di SD, SMP, SMA, SMK Kalau di madrasah itu guru bidang studi Guru Quran Hadis Akhidat Ahlak Ibadah Syariah Bahasa Arab Sejarah Kemudahan Islam Itu untuk IPA dan IPS Kalau jurusan agama ditambuh sul-fiqhi Jadi ini memang nomoklaturnya Menyimpang ini Tandanya yang diteliti Biasanya SMA 1 SMP 1 Pinerang Atau sekolah umum Itu sudah betul menggunakan guru pai Kenapa bisa begitu Maaf ya Ini orang pengawas di Kemenang Nanti Pembimbingnya yang lebih anu Kenapa bisa Sampai seminar proposal ini Bisa lolos ini Kenapa SMP bisa lolos Yang ketiga Ini memang tadi Berkait dengan yang saya Kita sangat hormati Bapak Prof. H. Tawani Ini memang Kelihatannya juga Tidak ada Penelitian pendahuluan Yang dilakukan Bu Mega Ya Tergambar tadi dari Kerjikan Pak Prof Dan juga di Latar belakang Yang berikut Itu judul Ini judul memang Ini menggantung Tidak ada subjek Tidak ada subjek Tidak ada variable awalnya Tidak ada Itu kalau Judul Judul itu Ada tujuh pilihannya Pertama Antara lain ya Implementasi Korelasi Pengaruh Urgensi Efektivitas ya Optimalisasi Peran Perspektif Atau tadi Evaluatif Itu yang dimaksud tadi Pak Prof. Tawani Evaluatif Ini kalau Menggantung Supervisi Saja Ini kan Tidak nyambung Langsung dalam Supervisi Akademik Dalam Nanti Nyambung itu Efektif Bahasanya Kalau di depannya Apakah ada Kata kuran Atau Kata urgensi Optimalisasi Efektivitas Tapi boleh Tidak ada Begini Kalau di belakangnya Evaluatif Perspektif 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 Ilmu Pendidikan Perspektif Ilmu Pendidikan Itu tadi Dimaksud Pak Prof Itu Supervisi Akademik Yang dilakukan Kepala Mak Terasa Nanti Dianalisis Menurut Teori-teori Pendidikan Para ahli Ahli Supervisi Mungkin Ada di Bukunya Profesor Abudinata Profesor Sutrisno Profesor Hilman Latif Ada Profesor Aris Munandar Itu yang Ditawarkan Pak Prof Tawani Penelitian Evaluatif Ada Perspektif Dalam Kurung Itu Namanya Evaluatif Apakah Penelitian Super Akademik Itu Supervisi Akademik Kepala Mak Terasa Sudah Anggaplah Betul Dilukung Oleh Teori Para ahli Itu Masuk Evaluatif Ya Jadi Yang berikut Saya Mau Tanya Ini Itu Man Dipindera Man Model ke Disitu Dia Sudah Bersara Nasional Pak Doktor Tidak Ada Istilahnya Mana Apa Belum Model Jadi Itu Memang Kesusahannya Tadi Diberikan Itu Dari Judul Implementasi Apa Karena Tidak Ada Tadi Jarak Waktunya Lalu Ada Tadi Penjelasan Jumiga Itu Tadi Man Pindang Itu Tadi Peningkatannya Luar Biasa Begitu Signifikan Peningkatannya Sudah Itu Memang Bagus Mutunya Itu Tadi Pengungkapannya Tetapi Sesudah Itu Ibu Mega Lagi Meningkatkan Guru Agamanya Bermasalah Tidak Cakap Membuat Perencanaan Pembelajaran Tidak Cakap Ini Tidak Cakap Ini Jadi Bagaimana Bisa Bertaraf Nasional Jadi Jadi Ada Memang Yang Tidak Nyambu Ada Yang Tidak Nyambu Bagaimana Itu Kenapa Muncul Tadi Pernyata Pernyataan Ibu Mega Bahwa Itu Guru Guru Disana Guru Tidak Tidak Cakap Tidak Terampil Tidak Ini Membuat BIA Termasuk Tidak Guru Umum Disitu Sebagian Guru Umum Sudah Mahit Dalam Hal Untuk Terkait Dari Perencanaan Pelaksanaan Dan Perangkap Pembelajaran Supervisi Akademik Sudah Mahit Namun Dalam Hal Ini Yang Sebagai Objek Perintah Agara Guru Agama Pendidikan Agama Islam Itu Belum Sepenuhnya Apa Sebelum Sepenuhnya Dalam Kaitannya Dengan Administrasi Pembelajaran Yang Dimiliki Oleh Kompetensi Guru Nah Seperti Itu Pak Doktor Jadi Kalau Begitu Jadi Ada Jalan Tengah Bisa Diambil Tidak Usah Pakai Guru Pai Karena Guru Pai Itu Berlaku Di SMA Saya Kira Ibu Mega Lebih Tau Itu Cuma Hilap Ibu Mega Memang Biasa Dia Hilap Biasa Yang Hilap Itu Biasa Banyak Yang Hilap Memang Berupa Itu Di SDS SMA Kalau MI MTS MA Itu kan Guru itu Tadi Guru Guru Kur'an Hadis Aki Dahlak Ibadah Seriab Guru Basarab Tetapi Kalau Kita Mengacu Ke Istilah Di Struktur Kementerian Kita Kalau Bisa Kita Menurut Saya Tidak Apa Kita Ganti Misalnya Guru Ilmu Ilmu Keislaman Oh Iya Pak Ada Tadi Istilah Guru Umum Kan Ada Dirjen Pendidikan Keislaman Kan Begitu Istilahnya Sekarang Jadi Boleh Masuk Bisa Mau Guru Di situ Guru Guru Akid Sudah Masuk Guru Kur'an Hadis Sudah Masuk Itu Kita Ambil Dari Istilah Dirjen Pendidikan Keislaman Pergurutongi Keislaman Ilmu Keislaman Artinya Non Matematika Non Bahasa Inggris Begitu Itu Yang dimaksud Karena Yang lain Sudah Mahir Itu Guru Matematik Yang agak Bermasalah Itu kan Guru Itu Tadi Guru Kurang Hadis Apalagi Yang memang Sudah Agak Tua Tua Seperti Juga Saya Bermasalah Sekali Di situ Tidak Semua Dikosai Luar Biasa Aplikasi Luar Biasa Sekarang Jadi Itu Jadi Kalau itu Sudah Bisa Ketemu Jadi Yang kita Harus Carikan Ketemunya Adalah Tadi Pemikirannya Tawarannya Pak Pak Apakah Anda Bisa Tadi Tapi Anda Harus Beli Buku Itu Kalau Evalu Wati Beli Bukunya Profesor Profesor Tapi Banyak Pahalanya Pahalanya Kau Beli Buku Juga Apalagi Anda Sudah Pengawas Bacalah Buku Itu Jadi Apakah Itu Caranya Men Supervisi Sudah Tepat Artinya Untuk Menilih Tepat Kurang Tepatnya Tadi Dibaca Itu Berdasarkan Buku Yang Kedua Bisa Juga Itu Kalau Saya Nanti Terserah Semua Ini Bisa Juga Begini Tapi Ini Agak Sedikit Sudah Agak Beda Sedikit Karena Pak Prof Tadi Meminta Harus Ada Kalau Implementasi Ada Waktunya Supaya Tidak Bersifat Memang Supervisi Akademik Otomatis Memangkan Tugas Kepala Mak Dersa Tapi Sudah Ada Penghususannya Untuk Guru Ilmu Keislaman Ya Jadi Disitulah Nanti Mungkin Apa Pak Prof Terima Jadi Bisa Judulnya Juga Begini Supervisi Akademik Kepala Mak Dersa Supervisi Atau Tadi Apa Supervisi Akademik Kepala Mak Dersa Dan Implementasinya Untuk Meningkatkan Kinerja Guru Ilmu 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 Keislaman Di Mak Dersa Alian Negeri Tindran Jadi Rumusan Masalah Ini Tadi Bagaimana Bentuk Implementasinya Menurut Ahli Itu Saya Lupa Lagi Siapa Ahlinya Ini Lupa Namanya Kan Implemasi Minimal Tiga Perencanaan Perencanaan Pelaksanaan Dan Evaluasi Saya Lihat Juga Begitu Ada di Deskripsinya Tadi Itu Jadi Saya Agak Kekan Dengan Apa Yang Ada Dalam Naskah Ini Pelaksanaan Supervisikan Itu Perencanaan Pelaksanaannya Evaluasinya Dan Tindak Lanjutnya Memang Ada Ahli Begitu Yang Kedua Itu Masuk Bagaimana Peningkatan Kinerja Guru Ilmu Keislaman Ilmu Keislaman Lepas Pada Madrasah Negeri Pindang Yang Ketiga Masuk Apa Atau Bagaimana Faktor Penghambat Tadi Bagaimana Faktor Penghambat Dalam Implementasi Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Itu Tadi Ada Guru Yang Belum Cakap Lalu Bagaimana Mengatasinya Bagaimana Faktor Penghambat Dan Solusi Bagaimana Penghambat Solusinya Bagaimana Penghambat Bisa Dibuat Jadi Empat Bagaimana Faktor Penghambat Tadi Yang Keempat Bagaimana Solusinya Oh Oh Ya Ya Nah itu Kalau itu Yang Saya Ya Ada Juga Bisa Judul Begini Tadi Korelasi Supervisi Akademik Kepala 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 Madrasah Dengan Kinerja Kinerja Guru Ilmu Keislaman Di Madrasah Alian Negeri Pinrang Nah Judul Hermusa Masalahnya Itu Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah Diman Pinrang Dua Bagaimana Kinerja Guru Ilmu Keislaman Tiga Bagaimana Korelasi Korelasinya Itu Nanti Pak Prof Juga Masih bisa Barangkali Waktu Memberikan Tanggapan Ulang Kalau Ikuti Saya Ini Dan Juga Tentu Ibu Wardah Juga Anggaplah Cukup Juga Berpengalaman Kalau Hal Ini Ya Kemudian Jangan Sampai Tidak Lihat Itu Kutipan Halaman 22 Itu Penulisan Itu Tanda Kutip Nomor Kutip Di akhir Kutipan Itu 41 Jangan Di Di belakangnya Ya itu Sudah Lihat Bu Mega Halaman 22 Jangan Menurut Matis Dan Jackson Seterusnya Ya itu Jangan Di situ Di belakang Di Dimensi Kinerja Guru Di belakangnya Itu Di terakhir Tanggung jawab Tanggung jawab Ya Di situ Nomornya Nomor Footnotenya Begitu juga Dimensi Kerja Kerja Ada Indikator Penilaian Kinerja Guru Mengacu Pada Permendiknas Eh Dari Bukan Di situ Di nomor Empat Pengawasan Proses Pembelajaran Sudah Sudah Di situ Begitu Yang Dibawanya Jadi Nomor Footnotenya Di 43 Nomor 5 Kemampuan Melaksana Bimbingan Belajar Ya Yang terakhir Apa Alasannya Ini Bu Mega Dikerang Kepikir Yang Dijadikan Nadasor Normatif Surah Maida Yat 2 Kan Yang Menonjol Di Al-Maida Yat 2 Yaitu Wata'awanu Al-Albiri Wata'kua Wata'awanu Al-Albiri Wata'awanu Al-Ismi Waludawan Halaman 27 Bagan Kerangkapikir Landasan Normatif Ya Kalau Saya Ini Kurang Pas Ini Dijadikan Karena Ini Surah Maida Itu Wata'awanu Al-Albiri Wata'kua Wala Ta'awanu Al-Ismi Waludawan Tolong Menolong Dalam Kebaikan Dan Takwa Dan Jangan Tolong Menolong Dalam Dosa Dan Permusuhan Kalau Saya Tawarkan Quran Surah Al-Baqarah Ayat 151 Tapi Nanti Ada Adinda Sayang Al-Muhtaram Doktor Haji Haji Hakim Jurnia Yang Nanti Memberikan Pendapat Landasan Mertib Ayat Apa Yang Tepat Karena Kalau Al-Baqarah Itu ada Akademiknya Disitu Ada Akademik Karena Ada Disitu Berjuni Wayu Al-Limuhumul Kitab Wal-Hikmah Ada Kata-kata Akademik Disitu Berulang Sudah Al-Baqarah Ayat 151 Ayat 151 Bagaimana Bumeka Sudah Ya Saya kira Cukup dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Al-Baqarah Banyak Berita Masukan Bepada Ibu Promo Bendang Ibu Bukawati Sebelum Kita lanjut Ke Pengundian Ketika Mungkin Ada Tanggapan Atau Klarifikasi Dari Bukawati Silakan Sebaik Kontribusi Dari Apa Yang Diterima Oleh Pak Doktor Terkait Dari Proposal Kami Itu Tadi Dari Koresi Terhadap BK Juru Alhamdulillah Tapi Ada Ada Jawaban Yang Sangat Pas Yang Diberikan Kepada Kami Namun Insya Allah Nanti Kedepannya Kami Akan Siap Mengkaji Ulang Apa Yang Telah Diberikan Masukan Dari Kami Dari Segi Judul Sampai Dengan Beberapa Item Isi Sampai Dengan Sampai Dikerangka Pikir Dan Teori Ini Adalah Merupakan Suatu Hal Yang Sangat Menarik Karena Kenapa Adalah Bagaimana Kedepannya Supaya Proposa Kami Akan Terjurus Dengan Apa Yang Kami Apa Namanya Apa Yang Kami Angkat Nantinya Ya Saya Kira Itu Dari Kami Pak Pak Doktor Terima Kasih Banyak Atas Masukan Dan Caranya Dan Kami Akan Berusaha Untuk Perbaiki Kedepannya Kemudian Selanjutnya Kami Minta Terima Pertama 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 Bapak Doktor Haji Abdul Hakim Durumia NCMA Berikan Tanggapan Masukkan Bukin Koreksi Dan Tempat Dengan Hukmat Bermin Selamat Assalamualaikum Waalaikums Waalaikums Assalamualaikum Waalaikums Waalaikums Alhamdulillah 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 Lazi Bin Nirmatihi Tatim Mustalihat Ashad Allah Ilaha Allah Waashad Waalaikums Muhammad Abduhu Rasuluh Wa Assalamualaikum Alaa Muhammadin Waala Adhi Wa Ashab Bih Wa Man Tabi'ahum Bisan Alhamdulillah Pertama-tama Uji syukur Kita panjatkan Sadat Allah Karena Sian hari ini Pagi menjelang Sian Masih memperkenankan Kita untuk Melakukan Satu majlis Yang Kita mengharap Bahwa Waktu yang kita Apa namanya Luangkan Untuk majlis Pada Sian hari ini Bermilai ibadah Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian yang Kedua Ucapan Rasa hormat Tentu kepada Para Orang Tua kita Bapak Proptawani Bapak Propt Abdurrahman Manggeteng Tentu Termasuk Pak Doktor Nasri Haman Dan Bapak Doktor Khalid Begitu Doktor Doktor Ibu Wardah Selaku Promotor Dan Tentu terkhusus Kepada Ibu Megawati Yang Insya Allah Pada hari ini Mengajukan Proposalnya Alhamdulillah Pada Penguji Pertama Dan Kedua Bapak Proptawani Dan Doktor Nasri Haman Sudah cukup Banyak Memberikan Masukan Apa Namanya Untuk Lebih Mengarahkan Ketiguan Daripada Penelitian Ini Sebelumnya Saya lanjut Saya ingin Tanya Dulu Ibu Megawati Ini Sebenarnya Apa Yang Ingin Antun Ibu Megawati Apa Yang Ingin Antun Capai Dalam Penelitian Ini Iya Pak Doktor Sebagai Kontribusi Kami Dan Terkait Dari Haji Potre Kami Untuk Kedepannya Karena Ini Adalah Objek Penelitian Nanti Kami Adalah Terkait Dengan Supervisi Akademik Disitu Kau Dengan Melihat Bagaimana Guru Yang Ada Ingin Akan Mengubah Mesej Terhadap Apa Yang Dilakukan Guru Selama Ini Artinya Itu Bahwa Dalam Hal Kaitannya Dengan Kompetensi Guru Yang Dikembangkan Kedepannya Itu Adalah Termas Kaitannya Kompetensi Sosial Dan Keprofesional Bagaimana Supaya Madrasa Alia Itu Betul-betul Menjadi Percontohan Dari Berbagai Madrasa Yang Ada Di Kabupaten Pindra Seperti Sebenarnya Sebenarnya Kan Begini Bahwa Memang Ketika Kita Menginginkan Dan Menuntut Untuk Adanya Perubahan Ini Menginginkan Bagaimana Supaya Madrasa Alian Negeri Khususnya Dipindah Tempat Penelitian Bisa Berkembang Tentu Yang Bagaimana Outputnya Bahwa Murid Atau Kasih Suaian Nanti Yang Merupakan Keluaran Dari Padaman Itu Bisa Memiliki Kualitas Maka Tentu Dituntut Maka Tentu Dituntut Dituntut Bagi Tenaga Pendidik Dalam Alini Guru Untuk Memiliki Juga Kemampuan Kompetensi Sesuai Dengan Bidanya Masing Itulah Kenapa Sebenarnya Bahwa Kita Dituntut Untuk Senantiasa Belajar Ini Kalau Tadi Pak Doktor Nasri Haman Mengiritisi Landasan Normatifnya Karena Memang Ayat Al-Ma'ida Yang Disebutkan Oleh Ibu Megha Itu Sifatnya Bersifat Umum Itu Bersifat Bersifat Umum Memang Tadi Ada Ayat Yang Disebutkan 151 Oleh Pak Nasri Haman Ada Secara Spesifik Menyebutkan Tentang Apa Namanya Tentang Pendidikan Tentang Keilmuan Itu Juga Bisa Landasan Normatif Ayat Yang Lain Mungkin Disurah Azumar Itu Bisa Lebih Karena Keilmuan Yang Dimasuk Disitu Kan Bisa Dalam Keilmuan Dalam Sebetul Materi Cara Menyampaikan Dala Lain Sebagainya Bisa Juga Dipakai Surat Taha Sebagai Landasan Normatif Ayat 114 Jadi Selalu Meminta Dan Memohon Kepada Allah Untuk Ditambahkan Ilmu Ilmu Disitu Bukan Dalam Bentuk Materi Saja Tapi Ilmu Dalam Bentuk Bagaimana Cara Menyampaikan Bagaimana Cara Menyajikan Bagaimana Mungkin Cara Membuat Silabus Dan Sebagai Itu Masuk Kalau Dalam Hadis Mungkin Bisa Disisikan Satu Hadis Rasulullah Yang Mengatakan Karena Guru Itu Kan Salah Satu Biasa Dikatakan Sebagai Profesi Profesi Itu Seorang Guru Dituntuk Bagaimana Dia Melakukan Pekerjaannya Dengan Cara Profesional Nah Ini Hadis Sangat Memberikan Dorongan Memotivasi Seseorang Untuk Profesional Dalam Setiap Apa Namanya Pekerjaan Yang Dilakukan Termasuk Pekerjaan Guru Harus Profesional Sehingga Allah Mengatakan Rasul Mengatakan Inna Allah Yuhfib Bul Abda Iza Amila Amalan Sesungguhnya Allah Mencintai Mencintai Seorang Hamba Kalau Dia Melakukan Satu Amalan Dia Memperbaiki Amalan Yang Dilakukan Termasih Profesional Hal ini Tentu Profesi Apa Namanya Profesi Sebagai Guru Sehingga Dituntuk Untuk Memiliki Kompetensi Kompetensi Yang Memang Sepantapnya Dan Seharusnya Dia Meliki Sebagai Seorang Pengajar Karena Kata Seorang Penyair Itu Orang Yang Tidak Memiliki Sesuatu Itu Tidak Mungkin Dia Memberikan Makanya Memang Perlu Salah Satu Diantaranya Pendalaman Penguasaan Dan Pengayaan Materi Yang Harus Dimiliki Seorang Apa Namanya Seorang Tenaga Pendidik Lebih Daripada Tadi Penyampaian Penguasaan Sebagainya Karena Tidak Mungkin Kita Memberi Sesuatu Hal Yang Kita Tidak Sesuatu Hal Yang Tidak Miliki Kalau Sudah Memiliki Sesuatu Tinggal Nanti Inilah Mungkin Supervisinya Bagaimana Meningkatkan Caranya Penyampaian Dan Sebagainya Ini Hal Yang Lain Kemudian Ini Tadi Saya Memang Tertarik Dengan Yang Disampaikan Pak Prop Tawani Kalau Memang Sifatnya Penelitian Dinia Apa Namanya Evatif Ini Ada Tawaran Dari Pak Dr. Nasri Haman Beberapa Judul Kalau Supervisi Akademik Ini Sifatnya Mengambang Kita Tidak Tau Ini Supervisi Kemana Jadi Apakah Memberikan Adalannya Atau Pengaruhnya Seperti Apa Sementara Ingin Disampaikan Dalam Penelitian Nanti Bahwa Bagaimana Supervisi Ini Memang Apa Sisi Positifnya Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Atau Memang Tidak Ada Sisi Positifnya Kan Nanti Dalam Opulasinya Kalau Memang Tidak Ada Ada Rumusan Rumusan Lain Yang Bisa Ditawarkan Sebagai Bentuk Yang Bisa Diberikan Kepada Seorang Tenaga Pengajar Sehingga Kinerjanya Lebih Bagus Tapi Kalau Pemanya Tidak Sempurna Dan Sisi Mananya Tidak Sempurna Apa Yang Perlu Dibenahi Apa Yang Tolu Diperbaiki Tapi Kalau Memang Sama Sekali Sempurna Bagaimana Caranya Mempertahankan Nanti Dilihat Juga Dari Outputnya Dari Hasil Atau Kasiswa Yang Keluaran Dari Sekolah Tersebut Tidak Sampai 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 Batas Kinerja Bagus Tapi Ternyata Hasilnya Pada Siswa Tidak Tidak Memenuhi Standar Jadi Artinya Yang Diperbaiki Cuma Kinerja Gurunya Saja Tapi Kemudian Hasil Yang Dicapai Apa Namanya Yang Dimiliki Oleh Santrinya Kualitas Santrinya Tetap Sama Artinya Tidak Ada Bedanya Ketika Ada Supervisi Dengan Tidak Ada Supervisi Santrinya Begitu Terus Siswanya Tidak Memiliki Peningkatan Meningkat Mungkin Cara Penyampaian Gurunya Tapi Santrinya Dari Peningkatan Cara Menyampaian Penguasaan Materinya Apakah Itu Memberikan Pengaruh Terhadap Peningkatan Kualitas Keilmuan Sistu Atau Tidak Karena Kalau Tidak Padahal Yang Kita Ingin Bagaimana Supaya Supervisi Dengan Adanya Supervisi Ini Guru Kinerjanya Bagus Dan Dia Bisa Mentransfer Keilmuannya Kepada Siswa Dengan Cara Yang Baik Tapi Kalau Kemudian Siswa Juga Sama Ada Supervisi Tidak Ada Siswa Tetap Kualitas Keilmuannya Apalagi Kalau Kita Berbicara Tentang Masalah Karakernya Juga Sebagainya Karena Saya Kira Kalau Saya Tidak Tahu Apakah Supervisi Yang Dimaksud Nanti Ketika Meningkatkan Kenerja Guru Yang Ingin Dicapai Adalah Melahirkan Siswaian Dari Keilmuannya Saja Atau Juga Dari Sisi Akhlak Dan Moral Dan Sebagainya Jadi Saya Mungkin Tertarik Dari Dengan Dua Yang Disampaikan Pak Doktor Apa Namanya Asal Usulan Dari Pak Tawani Tadi Dan Ada Usulan Dari Doktor Nasri Haman Tinggal Nanti Bagaimana Supaya Artinya Penelitannya Terarah Tinggal Nanti Bagaimana Dikonfirmasikan Dengan Para Formator Insyaallah Saya Kira Itu Dari Saya Pak Doktor Khalid Insyaallah Barakasikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Pak Kiai Masukkan Pertimbangan Pertimbangan Untuk Perbaikan Proposal Misarkasi Ibu Promo Benda Sebelum Kita Ke Promotor Dan Penguji Utama Kami Minta Tanggapan Dari Ibu Penguji Dengan Masukkan Tadi Dari Pertimbangan Yang ketiga Terima kasih Terkait Dari Penguji Ketiga Tadi Pak Doktor Haji Abdul Hakim Jurupial SMA Ada pun Tadi Yang Diberikan Masukkan Saran Itu Yang Termasuk Tadi Itu Adalah Suraham Maida Dan Suraham Bakara Terima Kasih Banyak Pak Masukkan Saran Masukkan Untuk Kami Ada Insya Allah Kami Akan Kembangkan Kembali Apa Yang Telah Di Amanahkan Tadi Dan Begitu Juga Tadi Dari Penguji Satu Dan Kedua Kami Akan Kalau Berhasil Tadi Apa Yang Diberikan Saran Dan Masukkan Kami Jadi Saya Kira Itu Pak Kembali Dari Kami Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Selanjutnya Kita Belum Juga Dewan Penguji Yang Kembal Sekaligus Sebagai Promoter Yang Bapak Profesor Doktor Haji Abdurrahman GTMA Assalamualaikum Prof Kayaknya Lagi Di samping Kamera Baiklah Sambil Menunggu Kesiapan Pak Prof Kita Langsung Ke Penguji Yang Kelima Sebagai Kopromoter Satu Ibu Doktor Situar Dara Tidak Seperti Dan Tempat Yang Hormat Kami Persepahdat Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Hormati Para Dewan Penguji Hari ini Para Audence Dan Terkhusus Kepada Ibu Calon Doktor Pemutenda Ibu 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 Mudah 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 Apa Yang Kita Lakukan Kegiatan Ini Dapat Berbidik Badan Sisi Baik Sudah Tiga Penguji Yang Memberikan Saran Banyak Kepada Ibu Dengawati Demi Untuk Kesempurnaan Proposal Jadi Proposal Ini Memang Harus Dipermantap Harus Disempurnakan Untuk Menuju Ke Lapangan Mengadakan Sebuah Penelitian Jadi Penelitian Apa Proposal Ini Sebagai Rujukan Sebagai Acuan Untuk Melakukan Penelitian Di Lapangan Oleh Sebab Itu Tadi Prof. Tawani Prof. Doktor Nasri Hamang Dan Doktor Hakim Jumia Sudah Membedah Sudah Membedah Banyak Dan Insya Allah Kita Akan Konsultasikan Nanti Untuk Kesempurnaan Proposal Ini Nah Benar Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Penju Pertama Sesungguhnya Apa Sesungguhnya Proposal Ini Terutama Di latar belakang Itu Belum Detail Belum Terperinci Dan Belum Spesifik Tentang Apa Yang Didapatkan Di lapangan Dan Itu Merupakan Data Data Pakta Merupakan Data Pakta Atau Yang Biasa Juga Disebut Data Empiri Untuk Dicantumkan Di latar belakang Sehingga Kita Mengangkat Judul Ada Ada Sebuah Kejadian Apa Yang Terjadi Di Apa Namanya Di Man ini Yang kita Lihat Secara Kasat Dan Itu Adalah Merupakan Data Pakta Dan Itulah Yang Membuat Kita Tergelitik Untuk Mau Meneliti Tentang Supervisi Akademik Ini Ini Yang Tidak Terlihat Di Lakar Belakang Tidak Jelas Ada Sedikit Tetapi Itu Harus Dirincikan Tidak Boleh Abstrak Jangan Jangan Di Abstrakkan Waktu Itu Saya Sudah Sampaikan Waktu Konsultasi Bahwa Ada Harus Data Fakta Data Empirik Di Latar Belakang Secara Terperinci Kenapa Itu Akademik Di Sana Seperti Si Akademik Kenapa Kinerja Guru Di Sana Terutama Dalam Hal Pendidikan Islam Tadi Disampingkan Oleh Pak Doktor Sri Haman Memang Kalau Menurut Saya Di Madrasah Alia Itu Tidak Ada Guru Bidang Studi Tidak Ada Guru Bidang Studi Jadi Nanti Mungkin Bisa Diganti Disini Materi Apa Itu Materi Apa Yang Mau Dikaji Lebih Mendalam Karena PAI Memang Tidak Ada Disana Karena Kita Eman Berdiri Sendiri Meternya Oke Nah Itu Yang Harus Nanti Di Di Pertajat Di Latar Belakang Kemudian Saya Juga Sudah Sampaikan Bahwa Di Latar Belakang Itu Karena Kita Ini PAI Harus Ada Undang Undang Pendidikan Sebagai Landasan Muridis Di Apakah Itu Quran Atau Hadis Ya Sebagai Kajian Atau Grand Teori Kita Pada Kajian Selanjutnya Jadi Harus Memang Ada Landasan Normatif Nah Bahwa Inilah Landasan Normatif Atau Ayat Yang Terkait Dengan Judul Dan Akan Dibahas Terimendalam Selanjutnya Ada Kajian Kajian Teori Seperti Kemudian Karena Adalah Penelitian Kualitatif Banyak Bersentuhan Dengan Informan Di Lapangan Nanti Nah Selihat Halaman 30 Itu Setelah Seminar Proposal Ini Terjadwal Bahwa 8 Bulan Akan Mengandakan Penelitian Di Lapangan Akan Mengambil Data fakta Di Lapangan Sekiranya Sudah Cukup Sekali Dan Insya Allah Itu Bulan Juni Akan Berakhir Pengambilan Datanya Di Lapangan Namun Di Selah Antara Bulan Desember Sampai Juni Itu Mungkin Kalau Sudah Ada Tersusun Bab Per-bab Boleh Dikonsultasikan Ke Promotornya Dan Supaya Kalau misalnya Ada yang Kurang Itu Bisa Langsung Wawancara Di Lapangan Ini Sudah Cukup Sekali Kalau Sudah Antara 8 Bulan Pengambilan Datanya Nanti Kemudian Ini Daftar Pustaka Daftar Pustaka Itu Paling Tidak Kalau Tidak Bisa 50% Jurnal 30% Kita Angkat Referensinya Kita Cari Jurnal Pendidikan Tentunya Banyak Sekali Jurnal Pendidikan Dan Itu Bagus Untuk Diambil Referensi Karena Itu Ter-update Terkini Cari Jurnal Jurnal Yang Terkait Dengan Supervisi Kepala Sekolah Ini Ada Saya Punya Jurnal Jurnal Internasional Yang Terkait Supervisi Jadi Mungkin Bisa Nanti Di Download Itu Dilihat Di Internet Memang Itu Banyak Sekali Jurnal Jadi Kalau Disertasi Itu Idealnya Itu Lebih Banyak Jurnal Sebagai Referensinya Oke Setelah Seminar Ini Insyaallah Kita Nanti Intense Kembali Konsultasi Lebih Banyak Dan Kita Akan Mempertimbangkan Semua Masukan Masukan Oleh Penghudi Tadi Saya Kembalikan Ke Moderator Assalamualaikum Terima kasih Banyak Kepada Ibu Doktor Sekeluar Dan Telah Berikan Masukan Masukan Konfirmasi Penguatan Dan Penajaman Penajaman Di Dalam Penulisan Secara Teknis Substantif Dan Metodologis Proposal Disertasi Ibu Megawadi Jadi Saya Langsung Saja Minta Waktunya Kepada Promotor Kita Yaitu Bapak Profesor Doktor Abdurrahman Gittin Assalamualaikum Pak Prof Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Prof Terima kasih Mujer Mujer Hormati Para Penguji Kompromotor Dan Promopenda Dari Beberapa Penguji Dari Pak Prof Tawani Tadi Saya Kira Jadi Pegangan Bagi Promopenda Untuk Dijadikan Sebagai Panduan Di dalam Mengarahkan Penelitian Memang Sedang Atau Seminar Profesional Ini Adalah Diharapkan Para Penguji Bukan Saya Promotor Untuk Memberikan Arahan Menyempurnakan Proposal Yang Diajukan Sangat Menarik Sekali Tadi Dari Beberapa Penguji Itu Bahkan Dari Seluruh Penguji Yang Pertama Saya Berterima Kasi Pada Bapak Doktor Nasir Hama Yang Mengingatkan Kita Semua Dan Juga Pada Waktu Konsultasi Terbatas Bumeka Saya Kesahakan Salah Nanti Dalam Ujian Baru Kita Arahkan Karena Tidak Sempat Yang Yang Pertama Satu Koreksi Yang Sangat Berharga Istilah Guru Agama Islam Jadi Guru Agama Islam Itu Adalah Nomor Teratur Untuk Pendidikan Agama Di Sekolah Umum Yang Kita Berikan Istilah Guru Agama Dalam Bahasa Awam Sedangkan Di Madrasah Ya Mestinya Guru Dan Studi Tetapi Di Kalangan Masyarakat Awam Apakah Guru Agama Di Sekolah Umum Madrasah Semuanya Adalah Guru Agama Inilah Kadang-kadang Kita Keliru Oleh Karena Itu Balik Ke Nomor Teratur Yaitu Untuk Pendidikan Agama Di Sekolah Umum Namanya Guru Pendidikan Agama Islam Atau Dari Tapi Bahasa Umum Nya Sama Oleh Karena Itu Yang Dikehendaki Di Sini Oleh Permopenda Ialah Guru Agama Dalam Arti Guru Agama Pada Madrasah Itu Guru Bidah Studi Yang Ditapkan Ada Guru Akidah Lakh Ada Quran Tafsir Ada Sejarah Islam Oleh Karena Itu Tadi Disarankan Supaya Diarahkan Ke Madrasah Kalau Saya Artinya Selain Menghormati Apa yang disarankan Oleh Pak Aman Tadi Dengan Menggunakan Standar Undang-Undang No.14 2005 Yang Tidak Membuat Pengertian Istilah Guru Yang Terkotak-kotak Pada Guru Undang Guru Agama Tetapi Hanya Menggunakan Istilah Guru Jadi Guru Adalah Pendidik Profesional Dengan Tugas Utama 1-7 Itu Kemudian Yang Menjadi Pengukuhan Keprofesionalan Itu Pengusahaan Terhadap Empat Kompetensi Nanti Ditambah Kinerja Guru Oleh Karena Itu Kalau Kita Mau Menggunakan Undang-Undang Maka Judul Ini Bisa Kita Arahkan Menjadi Pendidikan Apa Namanya Kinerja Guru Kalau Kita Pakai Kinerja Guru Maka Semua Bidang Studi Atau Guru Yang Ada Di Madrasa Itu Termasuk Guru Matematika Kita Mau Dia Kinerjanya Jadi Tergantung Dari Permopenda Ini Mau Membatasi Pada Guru Madrasa Dengan Bidang-bidang Studi Tertentu Tentu Disitu Ada Ada Hal-hal Yang Bisa Dinilai Karena Kalau Kita Berbicara Tentang Pembelajaran Itu Hanya Tiga Rananya Yaitu Kognitif Apektif Dan Pesokomotorik Dalam Bidang-bidang Studi Di Madrasa Ini Saya Kira Semua Rana Ini Ada Ada Rana Kognitif Ada Rana Apektif Ada Rana Psikomotorik Kalau Kita Mau Mengambil Satu Bidang Tertentu Dari Guru Bidang Studi Ini Misalkan Akhidat Alak Tentu Rananya Tentu Kita Lebih Tekankan Kepada Apektif Perubahan Sikap Sesuai Dengan Fungsi Pelajaran Alak Itu Tapi Tidak Berarti Di Dalamnya Tidak Ada Kognitif Dan Psikomotorik Itu Pilihan Jadi Saya Serahkan Nantinya Kepada Promo Penda Ini Untuk Memilih Apakah Menerima Saran Tadi Yaitu Bidang Studi Dari Guru Di Madrasa Itu Atau Semua Guru Yang Terlibat Di Dalam Madrasa Mau Dilihat Kinerjanya Itu Yang Pertama Jadi Otoritas Dari Promo Penda Untuk Memilih Yang Kedua Yang Saya Ingatkan Juga Pada Waktu Konsultasi Itu Adanya Perbedaan Antara Judul Pada SK Direktur Dengan Naskah Jadi Naskah Jelas Supervisi Akademik Kepala Madrasa Dalam Meningkatkan Energia Guru Pendidikan Agama Islam Sesuaikan Dengan Pada Madrasa Yang Beliti Oleh Promo Penda Yang Di SK Itu Ada Kata Pengaruh Sehingga Saya katakan Pengaruh Ini Berubah 160 Derajat Karena Dari Kita Masuk Kepada Kualitatif Tadinya Kualitatif Oleh Karena Itu Barangkali Saya Juga Bisa Serahkan Kalau Tadi Ditungkapkan Pak Pak Prof Dan Pak Amal Untuk Melihat Misalkan Apakah Kita Mau Menggunakan Kalau Pengaruh Saya kira Tidak Mungkin Karena Penelitiannya Kualitatif Yaitu Implementasi Ini Apa Namanya Arahan Implementasi Supervisi Akademik Kepala Madrasa Terhadap Kinerja Guru Kalau Kita Menyesuaikan Dengan Madrasa Ya Guru Jadi Melihat Turaian Di Dalam Ini Lebih Mendekati Adalah Implementasi Sekedar Ini Melihat Bagaimana Pelaksanaannya Supervisi Akademik Kepala Madrasa Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Terhadap Ini Dikatakan Terhadap Jadi Kalau Terhadap Kinerja Guru Itu Mengandung Pengertian Mau Melihat Bagaimana Implementasi Supervisi Akademik Yang Dilakukan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Melihat Apa Adanya Itu Karena Ini adalah Disertasi Harus Kuat Teorinya Dan Kemudian Penetapan Masalahnya Yang Kedua Yang Ketiga Di Dalam Pinjong Pustaka Itu Mestinya Juga Porno Pendak Melihat Apakah Penelitian Ini Baru Anda Yang Memulai Saya Ingat Saya Di UIN Itu Ada Lebih Kurang Lima Orang Yang Membicarakan Tentang Supervisi Pendidikan Oleh Karena Itu Tidaknya Melihat Apa Penelitian Penelitian Ada Sebenarnya Untuk Dikaitkan Dengan Penelitian Seharam Apakah Ada Perbedaannya Apakah Ada Jiri-jiri Kebaharuan Yang Dibatkan Jangan Mengulangi Saja Apa Yang Sudah Ada Itu Perlunya Kemudian Memang Di Nasdaq Resertasi Ini Belum Dijelaskan Secara Apa Namanya Tentang Konsep Supervisi Dan Supervisi Pendidikan Jadi Konsep Supervisi Itu Bersifat Umum Karena Sifat Daripada Pendidikan Di Madrasa Itu Ada Hal-hal Yang Spesifik Mengenai Kinerja Guru Jadi Di Samping Kepala Sekolah Melihat Apa-apa Yang Menjadi Kinerja Guru Juga Harus Punya Pengalaman Tentang Kinerja Guru Tentang Kinerja Guru Tidak Langsung Menjadi Pengawas Perseratannya Kalau saya tidak Salah Kurang-kurangnya 8 tahun Menjadi guru Baru bisa Memiliki Perseratan Untuk Menjadi Kepala Sekolah Apalagi Kalau Pengawas Karena Kepala Sekolah Juga Memegang Fungsi Supervisor Oleh Karena Itu Supervisor Ini Harus Memiliki Kehagian Sebagai Peningkatan Daripada Profesinya Sebagai Guru Yang Nanti Ditunjang Oleh Tugas-tugas Kepala Sekolah Ada Beberapa Prinsip Dari Satu Supervisi Yang Baik Itu Yang Harus Sehingga Nanti Bisa Dilihat Apakah Kepala Sekolah Itu Sudah Melaksanakan Fungsinya Sebagai Supervisor Dalam Bidak Akademik Sehingga Kalau Itu Sudah Bisa Dilaksanakan Maka Setidak-tidaknya Ada Hal-hal Yang Kelihatan Pada Guru-guru Yang Ada Dintu Tentang Kualitas Enerjanya Jadi Harus Dilihat Yang Pertama Harus Anda Melihat Apakah Kemampuan Kepala Sekolah Itu Di dalam Menjalankan Kurikulum Dalam Program Pendidikan Jadi Dia Harus Setidak-tidaknya Punya Pengetahuan Karena Supervisinya Adalah Supervisi Akademik Bagaimana Dia Memiliki Kemampuan Untuk Menyusung Perencanaan Katakanlah Manajemen Pembelajaran Seperti yang Dikemukakan Pak Profesor Itu Harus Sehingga Kita Lihat Nanti Bahwa Seorang Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Benar-benar Fungsional Karena Itu Perseratan Untuk Menjadi Kepala Sekolah Itu Kalau Kita Lihat Memang Menunjukkan Bahwa Kepala Sekolah Itu Tidak Hanya Memiliki Profesi Sebagai Guru Tapi Profesi Sebagai Supervisi Supervisor Baik Akademik Maka Administrasi Itu Harus Ada Pada Guru Itu Pada Kepala Sekolah Itu Jadi Saya Kira Ini Prinsip Prinsip Yang Harus Sudara Dalami Nanti Sehingga Apa Yang Disarankan Tadi Terlambat Prof Dan Sebagainya Itu Saya Kelop Dengan Judul Ini Dan Dapat Terarah Penelitiannya Sebagaimana Yang Diharapkan Saya Kira Itu Dari Saya Pimpinan Sidang Dan Saya Kembalikan Kepada Pimpinan Sidang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Prof Atas Masukannya Masukannya Klarifikasi Dan Tentu Menjadi Bahan Perbimbangan Dan Selaku Promoter Tentu Memiliki Tanggung jawab Sepenuhnya Terhadap Naskah Yang Diajukan Oleh Ibu Promo Penda Dalam Seminar Proposal Deserta Sini Kemudian Selanjutnya Saya Sebagai Promoter Dua Setelah Sebagai Penguji Ingin Juga Memberikan Tanggapan Atau Catatan Sedikit Menyambung Dari Apa yang Disampaikan Oleh Dewan Penguji Yang Terhormat Yang Pertama Terkait Dengan Masalah Tadi Apa yang Menjadi Objek Yang diteliti Jadi Objek Yang diteliti Sesungguhnya Tadi Dua Disampaikan Oleh Promoter Kita Bahwa Guru Pendidikan Agama Islam Itu Memang Kalau Secara Numenklatur Guru Pendidikan Agama Islam Itu Ada Di Sekolah Umum Tapi Di Dalam Konteks Peraturan Menteri Agama Nomor 1960 Tahun 2013 Menggunakan Istilah Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kalau Di Madrasah Adia Jadi Rumpunnya Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Jadi Menggunakan Istilah Pendidikan Agama Islam Nah Disini Juga Kalau Secara Judul Itu Nanti Dipertimbangkan Oleh Promoter Apakah Tetap Menggunakan Guru Pendidikan Agama Islam Nanti Di Dalam Ruang Lengkup Atau Fokus Penelitiannya Itu Di Pertajam Jadi Sebagaimana Dalam Pasal 3 4 Ayat 2 Itu Disebutkan Bahwa Rumpun Mata Pelajaran Itu Ada Empat Ya Tidak Akhlak Kurang Hadis Fikhi Dan Sejarah Peradaban Islam Jadi Itu Yang Menjadi Sasaran Objek Penelitian Ibu Permopenda Kemudian Kalau Secara Tingkat Atau Ruang Lingkup Penelitian Pada Level Desertasi Sekirah Ini Patut Menjadi Pertimbangan Kalau Hanya Satu Objek Penelitian Yang Mau Dikuliti Hanya Satu Mata Pelajaran Maka Tentu Sangat Sempit Tentu Kita Menginginkan Berbagai Konomena Gejalah Atau Berbagai Masalah Di setiap Mata Pelajaran Dalam Rumpun Pendidikan Agama Islam Jadi Saya Lebih Cenderung Melihat Ingin Apa Namanya Melakukan Riset Ke Guru Guru Dalam Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Mudra Sambir Kemudian Tentu Di Dalam Organisasi Profesi Ini Juga Menjadi Pertimbangan Kalau MG MPP Itu Dasanya Merangkali Lebih Cenderung Berkumpul Guru Guru Dalam Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Itu Sendiri Jadi Itu Pertimbangan Terkait Dengan Sasaran Yang Menjadi Riset Dalam Penelitian Sertas Ini Guru Dalam Kontes Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Negeri Binran Kemudian Selanjutnya Tadi Saya Menyambung Promoter Dengan Melihat Kalau Jodol Penelitian Dissertasi Mengarah Kepada Misalnya Pengaruh Atau Perlasi Maka Tentu Berpengaruh Kepada Metode Penelitian Yang akan Digunakan Jadi Tadinya Ada Rancangan Untuk Penelitian Dalam Bentuk Kualitatif Maka Harus Menyeberang Menjadi Penelitian Kualitatif Jadi Nanti Analisi Datanya Yang bersepat Statistik Lagi-lagi Dari Perbincangan Tadi Dan Klarifikasi Ibu Promopenda Kalau Yang ingin Dilihat Adalah Bagaimana Strategi Bagaimana Bentuk Bagaimana Upaya Dari Supervisi Pendidikan Itu Apakah Yang dilakukan Oleh Pengawas Atau Kepala Sekolah Agar Guru Dapat Meningkat Kenerjanya Segera Itu Penelitian Penelitian Pada Level Deskripsi Dan Tesis Itu Sudah Banyak Dilakukan Jadi Saya Melihat Bahwa Supervisi Atau Supervisor Dari Pengawas Maupun Kepala Sekolah Kedepan Harus Memiliki Semacam Ide-ide Argumentasi Yang Brilian Satu Terobosan Baru Bagaimana Bisa Melakukan Kegiatan Supervisi Secara Efektif Dan Efesien Jadi Tidak Mesti Harus Datang Ke Sekolah Membuka Satu Persatu Perangkat Pembelajaran Tapi Ada Sesuatu Kelangka Atau Terobosan Yang Ingin Kita Beliti Bahwa Kapan Dan Dimana Seja Itu Bisa Dilakukan Supervisi Apalagi Tadi Salah Satu Fungsi Dari Supervisi Itu Adalah Monitoring Jadi Monitoring Ini Tentu Kapan Dan Dimana Saja Sifatnya Online Dan Real Time Dan Tentunya Sekirat Ibu Megawati Tidak Terus Sulit Untuk Mengembangkan Kesana Karena Memang Eranya Sekarang Sudah Seperti Itu Yang Pertama Yang Menjadi Tawaran Bagaimana Menemukan Semacam Model Supervisi Akademik Dari Kepala Madrasa Misalnya Yang Pertama Diperbaiki Sistemnya Yang Ingin Diperbaiki Menggunakan Sistem Apa Namanya Pendekatan Manajemen Motu Tadi Disampaikan Juga Tentang Kinerja Kalau Bicara Kinerja Tentu Arahnya Ke Motu Jadi Bagaimana Supervisi Mengarah Kepada Motu Baik Motu Kinerja Motu Birokrasinya Karena Sistem Apa Apa Namanya Supervisi Itu Dapat Berjalan Secara Atektif Dan Efesial Jadi Bagaimana Sistemnya Itu Harus Dibenahi Dengan Pendekatan Legisben Motu Jadi Misalnya Tadi Ada Sebutkan Langkah-langkah Dalam Supervisi Perencanaan Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Kalau Berbasis Kepada Motu Tentu Ada Dokumen Ada Baku Motunya Ada Standar Motunya Ada Prosedur Motunya Ada audit Motu Tentu Di dalam audit Motu Ada Namanya Formulir Motu Dan Tindak Lanjut Jadi Itu Kalau Berbasis Atau Menggunakan Perbaikan Perbaikan Kepada Sistemnya Kemudian Yang kedua Adalah Arahnya Kepada Pendekatan Digital Jadi Digital Ini Tentu Sekiranya Untuk Kepentingan Ibu Megawati Menjalankan Profesinya Bagaimana Konsep Supervisi Berbasis Digital Itu Perlu Dikembangkan Sehingga Tidak Perlu Ada Acara Apa Namanya Kumpul Kumpul Atau Apa Pokoknya Standby Jadi Guru Dalam Membuat Perangkat Pembelajaran Langsung Di Input Masuk Dan Kepala Sekolah Sebagai Pengawas Langsung Bisa Memantau Memberikan Nilai Memberikan Koreksi Atau Masukan Masukan Berdasarkan Dengan Hasil Penilaiannya Jadi Kontes Ini Saya kira Sangat Memberikan Kontribusi Kedepan Baik Secara Belmuan Maupun Secara Peningkatan Kinerja Motu Baik Dari Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Maupun Kepada Guru Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsinya Nah Tentu Di Sini Saya Melihat Bahwa Ketika Kepala Sekolah Dapat Memdesign Atau Mengembangkan Satu Sistem Dan Pendekatan Supervisi Jadi Sistemnya Adalah Berorientasi Kepenjaminan Motu Kemudian Pendekatannya Pendekatan Digitalnya Maka Saya Pikir Implikasi Atau Dampaknya Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Ini Ini Akan Semakin Meningkat Akan Ada Semacam Satu Bentuk Kepastian Karena Kontrolnya Itu Adalah Pengawasan Meletar Nah Ini Arahnya Kesana Dan Saya Pikir Ibu Megawati Akan Benar-benar Menjadi Mahasiswa Yang Punya Terobosan Baru Dan Pengawas Yang Punya Gagasan Yang Bisa Menjadi Instruktur Nantinya Bagaimana Mensosialisasikan Mempromosikan Temuan Di Dalam Penelitian Risetasi Namun Demikian Kalau Misalnya Benar-benar Ingin Serius Di Dalam Menikuli Penelitian Tentang Model Supervisi Ini Tentu Arahnya Adalah Metode Penelitian R&D Riset And Development Jadi Bagaimana Sebuah Konsep Model Supervisi Ini Kita Menghadirkan Berbagai Apa namanya Latar Apakah Itu Ahli Apakah Itu Praktisi Apakah Itu Pengampuh Amanat Pengambil Ketijakan Ya Aupun Kepada Objek Seperti Guru-guru Ya Duduk Bersama Memperbincangkan Tentang Konsep Yang Ini Dikembangkan Dan Produk Yang Dihasilkan Itu Sangat Digitalnya Itu Digital Berbasis Android Misalnya Dan Itu Sangat Efektif Kemana-mana Sifatnya Eligible Kemana-mana Itu Sangat Mudah Untuk Dibawa Layak Misalnya Kalau Ibu Megawati Tiba Tiba Waktunya Melakukan Supervisi Tiba-tiba Apa Namanya Berada Di Makkah Melaksanakan Omerah Ya Itu Bisa Dilakukan Sekarang Dengan Adanya Revolusi Industri Empat Dinal Atau Berada Di Wilayah Digitalisasi Bagi Saya Ini Sangat Berkontribusi Dalam Pengembangan Keluar Dan Sekaligus Dalam Memperbaiki Sistem Dan Juga Dapat Mendorong Peningkatan Kinerja Baik Supervisor Atau Kepala Sekolah Maupun Kepada Guru-guru Sekarang Itu Pertimbangan Saya Dan Kira-kira Gimana Saya Minta Pertimbangan Atau Jawaban Dari Ibu Menjelati Terima kasih Terkait Apa Yang Telah Disampaikan Bapak Selatuh Finansi Dan Komun Komun Terdua Saya Sangat Berterima Kasih Banyak Atas Apa Namanya Atas Saran Dan Masukannya Ini Demi Untuk Proposal Kami Kedepannya Karena Apa Yang Telah Tadi Disampaikan Itu Adalah Merupakan Suatu Motivasi Dan Dorongan Sehingga Dapat Kami Kedepannya Nanti Ini Akan Mengembangkan Apa Yang Telah Kami Buat Sesuai Dari Gambaran Tadi Dari Proposal Kami Tadi Ini Dan Ini Merupakan Suatu Apa Namanya Termotivasi Sekali Dari Kami Karena Kenapa Ini Adalah Yang Sudah Masuk Pada Era Digital Nah Saya Kira Ini Sangat Menarik Sekali Dan Diberikan Dari Penguji Pertama Kedua Dan Ketiga Sampai Dengan Bapak Sebagai Promoter Komprot Komrot Komprot Satu Dan Pak Adalah Merupakan Suatu Hal Yang Sangat Luar Biasa Kepada Kami Ya Jadi Dengan Terima kasih Banyak Pak Saran Dan Insya Lah Kami Akan Kemudian Kepan 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 Terima kasih banyak kepada Ibu Megawati Nanti saran ini kita diskusikan lebih jauh Terutama kepada Bapak Promotor, Bapak Profesor Doktor Ibarra Mangketeng Tentang konsep ini karena Saya membaca kemarin ada penelitian dari Mahasiswa S3 juga mengambil kepemimpinan berbasis virtual Atau digital Itu dari Enregal Kebetulan latarnya itu adalah Kepala Binas Pendidikan Jadi coba melihat itu bagaimana konsep kepemimpinan virtual Nah ini kalau Ibu adalah pengawas Yang bagaimana ya Mengembangkan konsep pengawas supervisi Yang berbasis virtual itu Jadi supaya kita punya lompatan-lompatan Jauh ke depan Dan selalu bersifat up to date Jadi kita tidak ketinggalan zaman Bahkan ini akan menjadi inspirasi Di berbagai daerah Bagi seluruh pengawas Ternyata ada aplikasi misalnya Jadi aplikasi yang sangat relevan Yang sangat cocok digunakan di dalam Melaksanakan tugas Sebagai supervisor Jadi ini nanti Didiskusikan bersama Dan tentu tadi Banyak sekali Masukan-masukan Dari Dewan Penguji Sudah catat banyak sekali disini Ada beberapa lembar Ya tentu ini Menjadi pertimbangannya Terutama kepada Perbaikan-perbaikan Untuk ke depan Sekiranya Apa yang menjadi Perbincangan Diskusi dan masukan dari Dewan Penguji Hari ini Sangat luar biasa Untuk membuka Cakrawala berpikir Membangun otokritik Dan mempertajam Anaksis kita Terkait dengan Bagaimana Proposal Desertasi Yang diajukan oleh Ibu Megawati Selaku calon promopeda Dan Hari ini Sangat luar biasa Jadi Karena Waktu kita Sudah memasuki Pukul 12 Dan Perjalanan ujian Sudah hampir Sudah hampir 3 jam Jadi luar biasa Hari ini Dan Bisa menjadi Masukan kepada Mahasiswa yang lain Yang mempersiapkan diri Untuk Menuju ke Seminar Proposal Desertasi Jadi Kami atas nama Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Mengucapkan banyak Terima kasih Kepada Dewan Pomoji Bapak Profesor Doktor Haji Tawadir Bapak Doktor Haji M. Nasri Hamang M. Nasri Bapak K. Haji Doktor Betul Haji Jurnia SMA Bapak Profesor Doktor Haji Rahman G. Tawadir Hama Dan Ibu Doktor Suti Wardah Nafidas Kami Mengucapkan Terima kasih Atas waktu Yang telah Diwakakan Untuk Berikan Masukan Pencerahan Dan Perbaikan Proposal Penelitian Desertasi Ibu Megawati Dan Permohonan Maaf Juga Kami Sampaikan Juga Alih Kurang Berkenan Dalam Acara Proposal Desertasi Secara Berdua Lene Dan Kami Lupa Tadi Menyampaikan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Partisipan Teman-teman Seperjuangan Ibu Promo Pendah Duh Megawati Yang Ketuk Loyal Solek Di Dalam Saling Memotivasi Penyelesaian Study Sekarang demikian Bapak Dan Ibu Yang kami Hormati Marla Kita Menutup Kegiatan Seminar Profesional Desertasi Secara Virtual Pada hari ini Dengan Bersama-sama Membaca Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam